Alright guys, welcome back to my another video So hari ini gue akan membuat sebuah makanan Yang cara pembuatannya itu mudah Simple buat kalian Biasanya makanan itu cocok untuk dipakai sarapan Yaitu makanannya yang berhubungan dengan roti Jadi sekarang itu gue akan memperlihatkan kalian cara membuat roti isi yang enak pokoknya Jadi dalamannya itu gak kayak yang biasanya gitu Jadi dalamnya ada daging, daging bulat gitu Kayak beef Terus udah gitu ada isi roti juga Cuman disini gue gak pake sayuran Jadi gue pake daging sama keju aja Dan nanti setelah dimasukkan ke roti Lalu kita akan memasukkan susu ini Dan telur ini Jadi susunya itu dimasukkan ke alat takar ini Lalu dicampurkan dengan telur Lalu dikocek Setelah dikocek langsung dimasukkan ke atas dari roti tersebut Nah jadi disini tuh kalian juga harus Memerlukan aluminium foil nih Jadi bawah, dasar bawahnya tuh Jadi harus yang keras gini Soalnya kan nanti kita akan menuangkan susu itu Jadi biar gak kemana-mana Nah setelah mungkin dimasukkan baru nanti kita akan menggunakan aluminium foil ini Jadi setelah nanti dicampurkan dengan susu itu Baru kita tutup semua pake aluminium foil ini Ya gak berlama-lama lagi Langsung aja kita buat roti ini Jadi yang pertama kita akan memasukkan daging yang bulat ini Disini pun kalian bebas memasukkan dagingnya tuh Terserah kalian pengennya tuh berapa Kalau gue disini diisinya dua Jadi dua daging, dua keju Dicampur-campur sih Ini terus kita masukkan keju Setelah itu baru dimasukkan lagi daging yang bulat ini Langsung ditutup Dan kita lakukan selanjutnya Oke sekarang kita sudah memasukkan bahan-bahannya Setelah itu yang terakhir ini ada bahan susu Dan telur, satu buah telur Jadi nanti gue akan membuat dulu adonannya Untuk dituangkan di atas rotinya Dan pastikan kalian nanti begitu memasukkan susu ini Sebanyak 200 ml ininya kakarannya Lalu kalian memasukkan satu buah kuning telur Ya langsung aja Lalu kita memasukkan satu buah kuning telur ke dalam susu tadi Kita simpan disini Kita aduk dulu Ya setelah diaduk dengan sudah serata Baru kita tuangkan susunya ke atas roti ini Yang tadi sudah selesai kita buat Ya setelah kita tuangkan Baru kita tutup dengan aluminium foil Pastikan jangan ada lubang sedikit pun Jadi pastikan tertutup banget gitu Sekarang kita akan menutupnya Ya ini kita sudah selesai menutup bahan-bahan roti tersebut Jadi sekarang kita akan memasukkan ke oven Jadi ukuran ovennya itu nanti 200 panasnya itu Dan didiamkan selama 10-15 menit Biar si dagingnya itu matang Yaudah kita langsung masukkan aja ke oven tersebut Ya guys sekarang gue udah mengambil si ovennya ini Oke sekarang kita langsung memasukkan roti yang tadi sudah kita bikin Pastikan panas dari ovennya ini 200 derajat celcius Agar tidak kelebihan matangnya terus enggak setengah matang juga dagingnya Langsung aja kita tutup Dan waktunya itu sekitar 10-15 menit Langsung aja Oke sudah dinyalakan ovennya Mari kita tunggu nanti hasilnya seperti apa Oke guys sebelum dibuka Yang menemukan ovennya ini Gue mau kasih tau kalau ini tuh enggak jadi 10-15 menit Bahkan malah jadi 40 menit sampai 45 menitan Lumayan agak lama juga Mungkin kayaknya tergantung dari ovennya juga Beda-beda setiap oven Kalau gue kan ovennya kayak gini Bukan yang benar-benar Apa kayak buat oven kue gitu dimasukin gitu Itu beda jadinya mungkin beda-beda sih Tiap oven jadi waktunya enggak tentu Kalian nanti bisa dicoba dilihat aja rotinya Kalau misalkan udah jadi ya berarti udah selesai Perkiraan sih 40 menitan lah Oke langsung aja kita buka Tanpa basah-basi lagi Bismillahirrohmanirrohim Ini eksperimen mudah-mudahan berhasil Ini eksperimen yang sudah pernah dilakukan ya sebelumnya Oke guys ini udah jadi Ini dia Kalian komen aja di bawah Menurut kalian namanya apa nih Ada telur, ada susu, ada keju, ada daging, ada roti Terserah komen namanya apa aja Oke guys sekarang kita langsung coba aja Roti nya nih mudah-mudahan ini gak gagal rasanya Gue aja cuma iseng-iseng aja nih Karena di rumah lagi di PSBB sekarang di Bandung Jadi kita gak boleh kemana-mana Wah nempel juga Sebesar mungkin harusnya di ini ya Langsung aja gini Bismillahirrohim Mantap Oke thank you so much yang udah nonton video ini Don't forget to give this video a big thumbs up Subscribe channel gue Bantu gue 10.000 subscriber Peace See you on the next video Gue mau makan dulu I might sip out this bottle until it get hollow Shit I might sip out this bottle just drowning my sorrows Drowning my sorrows be better tomorrow Cause these broken dreams is as hard as it gets My nigga died at only 25 I'm thankin' God for letting me see you 26 Shit Real shit nigga Nigga that's real shit I'm not a bad I'm not a bad